Waspadalah jika Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Wedilelo Pencur, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Sumarang. Tiga rumah warga dibobol oleh pencuri dengan mencongkel pintu dan jendela rumah. Akibatnya korban menderita kerugian hingga mencapai jutaan rupiah. Tiga rumah warga yang berdekatan di Dusun Wedilelo, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Sumarang pada satu siang dibobol oleh pencuri. Korban yang bernama Miss Bahul Munir mendapati gembok rumahnya telah rusak dan isi di dalam rumah sudah berantakan. Menurut korban dirinya pergi ke rumah mertuanya, kemudian selang satu jam kembali lagi ke rumah dan mendapati kondisi rumah sudah diobrak-abrik oleh sang pencuri. Selain rumah miliknya, pencuri juga membobol rumah milik orang tua serta kakaknya yang lokasinya kebetulan berdekatan. Diperkirakan para pencuri masuk ke dalam rumah dengan merusak gembok pintu dan mencokel jendela rumah. Akibat dari kejadian ini korban menderita kerugian hingga mencapai jutaan rupiah. Tadi dulu saya pulang ke rumah mertua ya, sekitar jam setengah sebelas. Terus saya pulang ke sini sekitar tengah satu ya, setengah satu sampai di rumah pintu sudah terbuka, ini jendela sudah terbuka. Terus Pak, tadi kejadian sekitar kurang lebih jam berapa? Kemungkinan jam sebelas sampai jam dua belasan. Jam sebelas sampai jam dua belasan. Ya, uang kurang lebih kurang lebih kurang lebih kurang lebih. Sekitar sembilan ratusan kurang lebih. Kejadian pencurian ini ditangani oleh Polsek Tengaran dan telah dilakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP guna mencari para pelaku pencurian. Agung Negroho, Sumarang TV Terima kasih.